Oke halo semuanya guys kembali lagi di channel Barsitya Gaming selamat datang semuanya guys jadi di video kali ini gua akan memberitahu kalian 7 lokasi spawnnya tempat kalian untuk membeli color haki ya guys ya buat seperti yang gua pakai ini warna pink ini warna legendary ya guys ya warna haki itu dia ada berapa ya totalnya ya gua lupa juga kalau totalnya guys yang pasti ada tiga haki legendary dan sisanya itu hakinya haki yang biasa warna haki saja guys Oke jadi di video kali ini gua akan beritahu kalian 7 tempat yang berada di sea3 ya geser yang ada di lautan ketiga kita langsung saja ke tempat yang pertama Oke Oke jadi tempatnya pertama itu guys dia ada di portal atau di starter island ini tempatnya kalau kalian baru ke sea3 ya tempat pertama kali kalian spawn itu dia ada di sini dan kalian pertama kali itu langsung ke atas di sini ya guys ya tempat yang pertama Oke portal kalian ambil kanan di sini guys terus kalian lurus ke atas ini Oke terus lurus sampai ketemu dua pilar yang ini guys dua menara gede ini nah kalian ke belakangnya ini lalu kalian belok kanan di sini nah ini ada lagi yang warna putih nah dia tepat ada di sini guys nanti dia nge spawn berada di sini ya ada di sini dia nih tempat yang pertama Oke kita langsung ke tempatnya kedua gua cepetin aja videonya guys nah oke tempatnya kedua itu ada di Hydra Island guys nih kalau kalian naik kapal nah kalian akan turun di sini agak aja kita turun di sini ya guys ya atau kalian nanti bisa juga teleport dari sea castle pun bisa nggak masalah terus kalian langsung aja terbang ke atas sini guys terbang ke atas sini oke kalau kalian teleport dari sea castle itu lebih gampang sih ya untuk kembali tempatnya tapi sama aja lah kalian tinggal terbang ke atas ini nah lalu kalian kalian lihat yang eh kastil ini ya guys ya kastil ini kalian pergi ke sini nah posisi tempat dia spawn itu itu ada di sini guys kalian pergi ke sini nah dia akan spawn di sini guys orangnya guys si pedagang color haki nya ada di sini ya ada di sini nih tempat gue berdiri ini Oke tempat kedua kita lanjut ke tempat ketiga sambil gue cepetin videonya guys ya Nah tempat ketiga itu ada di sea castle sendiri guys jadi tempatnya tempatnya paling gampang sih ada dia nge-spon di sini guys ya di tangga sini guys yang mana si bahan tempatnya ini Nah kalau ini kan tempat yang kalian ngambil quest Elite Hunter ini tempat yang ini guys nanti masuk sini dia nge-sponnya di sini guys ya di atas tangga sebelah sini tempat gua berdiri ini guys ya di pojokan sini Oke kita langsung ke tempat keempat tempat keempatnya kita sambil gua cepetin lagi guys seperti biasa kabar nah oke tempat keempatnya itu ada di Gretry nah ini kan tempat datang kapal ya guys ya kalau kita baru datang kan ada di depan sini guys karena langsung aja ke sini terus kalian tuh tinggal terbang ke arah kiri sini guys ya kalian lihat ya tempat datang tadi kalian ke kiri sini guys kalian ngelewatin yang kaki-kaki ini nih kayak kaki-kaki akar pohon yang gede ini guys sekalian langsung ambil kanan di sini nah dia nge-sponnya di sini nanti ya guys ya kalian ingetin ya gampang kok ini tempat datang kapal tadi kalian tinggal belok kiri terus lewatin satu buah akar yang gede ini ada nge-spon di sini bisa oleh di bebatuan-bebatuan gampang ini deh ya di sini kalau nggak salah dirinya dia Oke ini tempat ke 1234 Oke kita ke tempat yang ke-567 guys karena dia berada di satu tempat satu pulau dan dia ada tiga posisi Oke kita langsung aja kita cepetin lagi videonya guys ya sabar nah oke guys ini kita udah sampai di floating turtle ya guys ya kita langsung turun aja dulu ini biar gampang gua akan ke castle yang ada di floating turtle dulu guys biar kalian nggak bingung tempatnya ya sabar gua cepetin dulu videonya oke guys kita langsung sampai di si di castle yang ada di floating turtle ya jadi biar gampang nih gua ngasih tau kaliannya patokannya itu castle yang di floating turtle kalian langsung keluar sini guys kayak kita langsung menuju ke tempat kelima ya di sini ya kita langsung menuju ke sini lurus terus terus sekalian di sini belok kanan guys ya belok kanan akan let yang yang tinggi dua biji ini sekalian terbang ke atas ini guys ya kan tinggal terbang ke atas ini dan dia nanti nge spawn di atas sini guys dia berdiri di atas ini ya si pedagang color haki nya ya Oke kita langsung ke tempat yang ke-6 di sini kita terbang lagi guys tempat ke-6 itu sangat dekat dari sini kalian tinggal belok ke kanan di sini guys lihat patokan jamur yang ada tiga biji dibawa tadi sekalian lurus terus terus-terus kalian naik atas ini guys naik atas ini nah dia itu ada di sini guys sponnya dipojokkan ya ini yang ke-6 posisinya ada di sini terus yang terakhir yang ke-7 itu ya karena tinggal maju dikit banget nah dia itu nanti ada di sini guys berdiri di sini ya dekat banget ini depan depanan tuh ini sama yang di sini dia di sini satu lagi sangat mudah sekali guys ya itulah tujuh tempat color haki yang ada di blok fluid guys jadi segitu dulu videonya terima kasih sudah menonton video kali ini guys kita sampai lagi di video-video berikutnya dadah semuanya bye bye adios dengkul macan Venezuela Haris